arena 24 gaspol lorok josh selona josh josh 15 juta gue menetralisir aja kan kadang ada juga burung yang susah nyepat dia berprotein tinggi tapi tidak menimbulkan efek panas ya bahkan membantu proses apa ya satabolisme metabolisme ya jadi kayak kita jangan lupa like comment share dan subscribe arena 24 24 gantangan gaspol keren banget keren banget sih keren banget iyaloh keren kameranya yang keren kok muter-muter kamu keker dulu udah sini atau kopi ya enggak ya di keker dulu udah ah satu udah 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 hidup ini udah hai 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 burung jawaran enggak calon juara ini apa nih adunya yuki blorok emang blorok gua ekor jagonya udah ngintem lancurnya putih dah blorok iya 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 kameranya rada miring tapi kemarin mah kagak oh iya 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama Bang Surya PJB jengot berkat Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi dia kalau keplamuka dia kan memang belajar kandang maskeran apa juga kesono lah janjian wb wb saya dipanggilnya bib enggak enggak tahu bib itu apa hahaha habib ya ngom mungkin enggak mungkin enggak uginya doang bib 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 kalau tat tat kayak orang sopan kayaknya enakan dan PJB ini ada biasanya dia al-ikhlas al-ikhlas berklub dimana memang didalami banyaklah pemain-pemain burung dia berkumpulnya pemain-pemain murahnya ponok gede lah ponok deh ya kita ini ada di Jatiban In Baru ya Jatiban in Baru Kemang dan di tengah kita ini ada salah satu dagangannya bang surya karena Bang surya ini selain memang dia lomba dia juga menyalurkan lah menyalurkan apa burung-burung yang istilahnya untuk lomba-lomba Oh hohohohohoho jangan kelap bergitaranya langsung ke lomba penyalur penyalur bakulan bakulan ngepul juga dan dia ini ada komplet dan dia ada tandemnya bro Bang Johan ya tadi kita kakiasnya ditidur dia lagi sakit lagi kurang sehat ya kalau kita tinggal lagi ditidur di airin dan kita ngonten ini dita kita ada burung blorok ya kalau dibilang di blorok karena ekornya pun ekor jagonya aja yang yang hitam ini yang keren burung ini eh keren maksudnya agak antik ini hanya bulu jagonya aja bu yang paling atas tinggi tembawahnya itu putih semua putih semua badan juga total total bro di badannya juga enggak begitu ketara bloroknya karena dia ada di ujung sayap ada di gada sedikit jadi enggak terlalu enggak ekstrim enggak ekstrim bloroknya kan bloroknya kalau yang ekstrim mohon maaf ya sampai kepala buka ini enggak ini modelnya kayak avatar lah kan avatar di bunda ini biasanya burung-burung blorok ini udah serian F juga nih biasanya sih ini enggak enggak sih kalau ini murni bapaknya ini utang masih murni ya murni bapaknya utang enggak enggak kena Kalimantan ya enggak murni kini masih ada satu keluarga sama yuki bionik yuki bionik burung-burung anjalan yang kemarin juga dibawa sama orang majalengka perwakarta ini maksudnya tuh apa satu kali mabung tapi rencana kita mau tampilin di dewasa langsung bentar bentar-bentar satu kali mabung ini karena ekor putih ekor kaki putih bro gading gading satu kali mabung kering banget udah ya berarti memang karakter kaki kering ya modelnya kalau yang ini kan serah kan playboy itu kan satu bapak bisa lima betina ya ini hampir mereka yuki yuk soalnya yuki juga mabung sekali aja dia kaki jarinya itu udah naik sisik soalnya gini bro kalau gua ini kan angkatan tahun dulu ya dari tahun 90-an gua udah niat murai jadi katuranga itu sangat penting walaupun sekarang burung katuranga secara visual juga nggak bagus ternyata bisa juara juga tapi ketika gua lihat mulai batu inting gua langsung gua lihat katuranga pasti dan dulu kita jenis kaki ini warna ada warna putih warna hitam hitam ini dianggapnya lebih bagus terus ada kaki basah kaki kering kaki kaki kering dianggap lebih bagus ini kaki kering Hai satu kali mabung kurang udah juaraan belum Oh belum murah dong dulu kalau terakh ini harganya lumayan harganya lumayan lumayan berapa sih rasa kalau ini kita paling berkisaran di 15 juta ini belum belum juaraan belum udah 15 cuman kan kalau kita kan harus optimis yakin tapi kan gini ada jinjang pastol ini kan udah mabung berarti kan pastolnya udah lewat nih Iya umurnya kurang lebih ya hampir dua tahunan lah waktu pastol juara enggak enggak jadi burung ini tadinya kita sortir sama Johan di pengepul sana kan jawa-jawa tengah ya datang ke sini trotol ini awalnya burung datang ke Jakarta sini trotol 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 di takeover sama orang Galaxy dirawatin sampai dua tahunan Oh jadi yang rawat justru bukan dulu nih banget jadi dia agak dilema main murah lubaibek akhirnya kita beli kembali sekarang 15 juta takeovernya pun enggak lumayan murah agak-agak lumayan ya karena dulu ada duitnya lah trotolnya lumayan trotolnya waktu itu berkisaran hampir 5 jutaan waktu dia trotol Iya trotolnya terakhir ini dia cuma gue bingung bro burung-burung bagus sekarang Aduh yang guacornya luar biasa ada yang lium baik nah ini kayak ini nih ini masalah banyak nih mungkin ini memang karena memakrifkan ya udah mau istirahat ya tahu dia kalau siang sih berisik kalau siang berisik ya kelebihannya dia ini apa Bang konslet di rumah gitu kita terakhir pernah waktu sebulan yang lalu kita udah kondisiin udah mulai konslet ternyata ada kendala ekor putihnya berapa lembar copot Oh ekor putihnya aja dua lembar itu nah sekarang ini baru mentok baru kering kemungkinan dua minggu lagi saya mau lima Jackson enggak kayak ada apa eh mati lampu kan waktu itu burung ngelabak di luar mabung ya bukan jadi ekor copot dua lembar insiden mati lampu waktu itu berapa bulan yang lalu mau dan nunggu sampai full iyalah kita pun mau burung mabung mau nyulam gitu kan karena insiden kita harus nunggu kering juga eksiden kita nggak nggak mau burung ekor-ekor belum bulu yang lain belum kering kita mainin gitu jadi di PJB ini memang ya karena kembali kita ke arah lomba ya di mana harga itu tergantung kualitasnya berparyasi juga ada yang satu juta setengah jelek enggak jelek dong juta setengah dua juta ada dua juta tinggal masalah proses aja tapi ada baiknya untuk teman-teman yang kebetulan tonton video ini simpen deh nomor WhatsApp dari Bang kalau bisa langsung dateng hunting kita ngopi ngopi sambil ngeliat-ngeliat boleh ya dan kebetulan teman banyak kok udah banyak teman-teman yang ada luar kota ya nyampe japri ada nyampe bahkan dan gini Bang surya burung ekor putih disebutnya yang kayak seperti katakan Medan Sumatera Lampung Sumatera Lampung terus ada yang blorok ada yang ekor hitam yang blorok juga sempet booming banget ya itu mempunyai karakter yang lebih mewah dibanding katakanlah yang ekor putih menurut Bang surya kalau pribadi ya kalau menurut pribadi saya ya yang standar murah standar yang ekor putih standar lebih unggul mana lebih unggul yang standar lebih unggul standar blorok tuh enggak kalau blorok itu kan kalau blorok masuknya kalau kayak ini bisa dibilang standar karena kan enggak ekstrim Oh banyak burung-burung maaf yang tampil-nampil di event bulan tuh cuman selap kayak O'Hara cuman tompel soalnya ini ada darah ekor hitamnya bro burung-burung itu biasanya perpaduan antara ekor putih yang Medan kita ketahui secara umum dengan ekor hitam kemungkinan ada dulu darah apa nyas ada darah nyasnya dan itu banyak temen-temen di kalangan pelombak utuh lebih bagus ternyata menurut Bang lu enggak juga kalau pribadi saya ekor-ekor yang standar ekor standar malah lebih bagus ya kalau masalah ekor hitam atau blorok ya kembali tergantung burung ya cuma kalau yang blorok mayoritas kalau terlalu ekstrim kurang yang terlalu ekstrim kita dari pigment warna kan sama terakh bapaknya itu enggak full diturunin ke anaknya biasanya kalau yang ini menurut pengalaman Bang surya lu ya apabila temen-temen punya pengalaman yang lain silahkan silahkan aja kalau ini kan bloroknya enggak ekstrim nah tapi ini memang saudara-saudaranya di atas rata-rata ya ya termasuk Yuki Yuki kan ekor jagonya dia yang putih kalau ini kan Yuki betar Oh iya 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 yang jagoran PJB juga lah Iya dia ekor jagonya yang putih satu lembar doang iya badannya total-total gini kaya lip-lap ya Iya ekornya ya ini 15 juta bro belum juara Aduh karena memang ya itulah karena kita karanya karalomba kalau misalnya temen-temen hanya ingin punya murai batu ingin buat denger-dengeran aja ya enggak 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 perlu repot-repotlah mengeluarkan kocek yang banyak dua juta kita kasih yang coro-roor dan kok bisa diganteng dan bisa diganteng ada ada tapi kan memang kembali mental burung ini kan nggak rata nggak sama dan kalau Yuki Bionic itu memang mentalnya teruji lah teruji sensor lah Insya Allah terakhirnya playboy yang kita sortir nggak ada yang leset satupun diakit udah puluhan kita orbitin semuanya 99% tampil semua dan yang paling menarik disini gini Bang surya dalam perawat burung itu berusaha sesimpel mungkin dibiasakan simpel burungnya dibiasakan simpel bukan berarti Bang surya nggak mengikuti burungnya seperti apa tetap karakter kita jari tapi dia biasanya itu kacing dia cacing-cacing banget ya cacing gitu ngoreng-ngoreng ditanya juga dapet jadi cacing gunanya buat apa sih Bang buat menetralisir aja kan kadang ada juga burung yang susah nyepat dia berprotein tinggi tapi tidak menimbulkan efek panas ya bahkan membantu itu proses apa ya tak abolis lah metabolis ya jadi kayak kita bro panas dalam obatnya kan itu ekstrak cacingnya kadang kita minum air bukan arbuti sehat setiap hari kita minum tapi kan ada juga jamu-jamu tertentu kayak jahe kunyikan itu buat manusia bagus ya diunggah juga gitu setiap hari dia makan jalan jangkri kadang ada yang pakai settingan keroto perminggu lebih baik lagi dalam seminggu itu dia kena chatting satu atau dua ekor kan dalam seminggu ya lebih cakep lagi badannya seminggu sekali ya Nah kalau untuk burung-burung rawatan harian keroto masih oke oke sebenarnya sih kalau keroto sah-sah aja cuman kalau saya pribadi nyari yang sesimpel itu untuk kayak misalnya pekerja kantoran kan kalau dia hobinya murai nyari-nyari keroto kan agak susah nyeting-nyeting ribet kalau jangkrik maksimal kita paling ulet main ulet pun di lapangan buat naikin ini kan panas suhu badan itu pun enggak banyak karena memang Bang surya PJB ini banyak mengorbitkan burung itu dari nol dari trotol ke pastol ke muda jadi memang sudah dibiasakan memang beda ketika teman-teman beli dari burung dari rawatan orang ya yang udah harus wajib roto itu ada ada saya juga pernah dapet itu ada tapi disini dari nolnya memang dibikin sesimpel mungkin jadi nggak bedanya kita belum misal kita biasa makan nasi udh sarapan tuh dari kecil terbiasa udah biasa jadi nggak perlu miliar jadi perut juga lambung lambung jadi lu nggak perlu pizza burger mungkin yang seperti itu ya kan jadi ketika lu nanti bikin ganti makan burger birahi naik burger pizza yang memang mungkin secara harga dan kandungannya lebih bagus tapi efeknya belum tentu bagus buat kita terkolesterol naik lagi kan dan ini namanya belum ada berarti ya belum kita pakai tapi kita udah kita udah siapin apa namanya rencana saya dulu saya pernah punya murai lumayan mewah dulu saya namain selona rencana ini buat jadi penerusnya saya selona selona itu cewek bang selona tuh kan selon ambil katanya dari selon saya dulu pernah punya murai prestasian namanya selona bentuknya hampir mirip jadi saya teringat jadi silahkan aja yang kalau memang murai batunya belum ketemu settingan mungkin ingin sharing-sharing ke Bang Surya biasanya dia welcome-welcome aja banyak kok yang udah dan untuk yang cari murai-murai batu prospekan disini ada mau yang juaraan disini juga ada Insya Allah kita nyiapin dari harga satu juta setengah dua jutaan itu sampai harga yang lima puluh juta ap itu juga tergantung prestasinya sudah sampai gimana terima kasih banyak atas waktunya Bang Surya sampai-sampai sukses dan sehat selalu amin Arena 24 Gaspol Joss Selona Joss Joss 15 juta selamat menikmati